Megaproyek Light Rail Transit atau LRT di Palembang akan diberikan sentuhan kearifan lokal pada bagian eksteriornya. Hal ini dilakukan agar suasana lokal tetap ada pada angkutan masal tersebut. Ahmad Wahidin, Sekretaris PMU LRT Sumsel mengatakan, 13 stasiun LRT yang akan dibangun akan diberikan ornamen khas Palembang, serta memiliki corak warna yang berbeda-beda di setiap stasiun. Seperti stasiun bandara akan memakai warna putih, stasiun asrama hajih memakai warna piur hijau, stasiun RSUDKM 7 memakai corak warna putih aluminium sesuai warna rumah sakit. PT Waskita Karya sebagai yang diberikan penugasan di dalam pelaksanaan pembangunan ini sudah berkoordinasi dengan intensif penghantaran perhubungan dan juga dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mengenai kearifan lokal. Jadi ditambahkan ornamen-ornamen di eksteriolnya. Jadi di luar stasiun itu, bukan di dalam. LRT di Palembang akan dibangun sebanyak 13 stasiun, dan di setiap stasiun dibangun dua lantai. Di lantai pertama untuk area tiket dan kantor, dan lantai kedua area naik turun penumpang. Selain itu, di stasiun LRT akan ditambahkan fasilitas pendukung seperti eskalator serta lift untuk penyandang disabilitas. Sementara di area bawah sepanjang jalur LRT akan dikembalikan fungsinya seperti taman, pembatas jalan, dan lampu. Anugerah Santi Pratama, Sriwijaya TV